Intro Diketahui sebuah benda dilemparkan ke atas dengan energi kinetik 200 Joule Jika diketahui juga, masa benda adalah 1 kg dan percepatan gravitasi pada saat itu sebesar 10 meter persekon kuadrat Setelah mencapai titik puncak, benda tersebut kembali ke tanah Tentukanlah energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 10 meter dari tanah Nah, untuk mengerjakan soal ini Ini kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya Jadi kita pakai EM EM1 Nanti kalau dibandingkan dengan akan sama dengan EM2 Nah, ini ya Nah, energi mekanik di tempat 1 sama dengan energi mekanik di tempat 2 Kalau saya gambar, ya kalau saya gambar Bolanya itu tadi seperti ini ya Jadi dia itu dilemparkan ke atas Nah, dilemparkan ke atas Hingga mencapai titik puncaknya Gitu kan Nah, dilemparkan dari tanah misalkan Dia dilemparkan ke atas Hingga mencapai titik puncak Eka di sini ya Eka di tempat pelemparan yang pertama Kita bikin Eka 1 ya Itu sama dengan 200 J Nah, ini Eka 1 nya Yang ditanyakan itu adalah Eka di ketinggian 10 meter Nah, misalkan 10 meter itu adalah di sini ya Nah, silakan di sini Eka 2 Nah, berapa sih Eka 2 nya gitu kan Nah, jika diketahui Tingginya itu adalah 10 meter Nah, gini ya Oke Langsung kita gunakan EM1 sama dengan EM2 Berarti Ya, EM1 sama dengan EM2 Maka nanti EK1 ditambah dengan EP1 Sama dengan EK2 Ditambah dengan EP2 Nah, gini ya EK1 tadi diketahui 200 Nah, 200 Nah, 200 EP1 itu 0 Karena bolanya tidak memiliki ketinggian Hanya 0 kan ya Berarti EPnya juga 0 Nah, EK2 itu dicari Nah, EK2 kita belum tahu Kemudian EP2 kita pakai M kali G kali H Gitu ya Oke, kita teruskan 200 Sama dengan EK2 Ditambah dengan Masanya tadi adalah 1 kilogram G nya 10 H nya ya Ketinggiannya adalah 10 Maka nanti EK2 nya Sama dengan 200 Dikurangi dengan 100 Nah, ketemu ya EK2 nya adalah 100 J Nah, inilah jawabannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.